Intro Kenapa bahan sampah bisa banget? Group pertama memang dari skalanya Jadi ada yang memang terlalu kecil Jadi dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri Kemudian juga secara ekonomi Banyak dari bank sampah itu yang jualnya adalah ke pengepul kecil Dan kemudian harganya pun juga kompetitif Kenapa saya yakin? Karena yang pertama memang agen muda ini dia punya area Memang pasir-pasir agen punya area Kami juga langsung menghubungkan agen muda ini dengan para pabrik pendor ulang Jadi mereka mendapatkan harganya lebih baik juga Masih naju lagi Nanti samping kiri jalan Itu ada penyet tombol 2 Samping kiri jalan ada penyet tombol 2 Terus? Tombol 2 Itu depannya Kostiknya depan kosko ada laundry Namanya CK laundry Kostik laundry Oke oke Kita coba ke depan dulu ya Kostik turun Iya Kita coba ke depan dulu Oke Oke Kostik turun Kostik turun Kostik turun Kostik turun Sekali ngambil Satu orderan itu atau satu orang bisa sampai 45 kg Kadang satu kos itu ada yang order tiga orang itu bisa sampai 100 kg Kertas semua Sekali Terima kasih Karena banyak orang enggak menyadari, jadi mereka ya udah ngebuang aja gitu. Padahal kebutuhan industri juga besar. Jadi ya itu kejadian-kejadian sih, kayak kita juga impor sampah kertas dari luar. Ya karena memang kita butuh dan di sini stoknya juga enggak sebanyak itu. Malu-maluin ya sebenarnya impor sampah dari luar. Ya sih, karena kita enggak ngerti sampah dari luar itu ngebawa apa aja gitu. Kan bisa mungkin dia bercampur barang-barang yang berbahaya, ada penyakit, ada bakteri, virus, kita enggak ngerti. Gospisma dan Euronex. Kalau tidak salah sih dua. Udah, udah, udah. Gimana? Oh, dijadiin dua? Yang mana aja dibisah? Ini sama ini, terus ini tiga. Berarti ini tiga? Iya, ini tiga. Sama ini? Ini bisa. Ya, jadi biasanya itu kalau di kos-kos, mereka kan banyak sekali yang belum mau untuk memilah gitu. Misalnya sampah kertas hanya di penumpuk begitu saja, terus setelah itu dibakar. Itu kan menurut saya sangat sayang ya, karena kertas itu kan bahan bakunya itu kan dari pohon. Kenapa kita tidak coba darulang kembali, biar setidaknya kita tidak terus untuk menebang pohon gitu. Jadi sampah itu akan bisa terus di darulang seperti itu. Daripada kita bakar atau kita hanya buang sia-sia di luar gitu. Ini kertasnya apa, skripsi-an? Kertas skripsi-an. Banyak juga ya? Iya. Kripsi-an tiga. Tiga orang. Oh, tiga orang. Saya kira satu orang. Satu kerdis gini. Ini hape semua, mbak? Ya, jadi paling banyak itu karena mahasiswa mungkin kertas ya, jadi kertas itu memang mahasiswa itu biasanya tugas-tugas itu banyak gitu ya. Di kos juga kalau nggak segera dibersihkan itu bakal numpuk gitu. Jadi sampah yang selama ini saya dapat itu kebanyakan memang sampah kertas. Sampah yang selama ini kita buang ya, kita buang lalu diangkut di TPA, yang bertumbuk dan menjadi gunung di sana, itu sebenarnya di dalam itu masih ada kertas-kertas yang punya potensi untuk menjadi kertas baru. Tapi karena tidak dipilah, akhirnya dia bercampur, menumpuk, tidak bisa dimanfaatkan. Dan akhirnya kita setiap hari produksi barang baru kita gunakan menjadi sampah. Kita gunakan menjadi sampah. Ya kalau seperti ini terus ya sampah akan numpuk gitu. Tapi ketika ada sedikit usaha untuk memilah, sampah yang kita hasilkan tadi itu bisa berputar lagi menjadi bahan baku untuk dipikin produk baru. Bentar ya. Ini berarti yang diorderan itu atas namanya Okta bukan? Oh Umi, Umi ya. Sampah itu sebenarnya bukan sampah sih. Dia itu sebenarnya juga bisa dibilang sumber daya, dia itu resource. Ya kalau kita bisa keluar dengan baik, dia berputar, ya dia jadi sumber daya lagi, bisa dimanfaat peluang industri. Kita pun sebenarnya kekurangan. Karena kemarin salah satu pemerik di Jawa Tengah pun sampai impor sampah kertas dari Afrika. Ya, apakah karena tingkat konsumsi kita di sini kurang gitu? Enggak. Lebih kepada karena banyak sampah yang tidak sampai kepedor ulang lagi. Banyak berakhir di tempat sampah. Banyak berakhir di tempat sampah kertas dari Afrika Tengah. Nah, kayak gitu kan. Nah, terkadang ke dulu kan sekitar rumah dulu. Atau mungkin, oh ini ada yang warganya sudah mulai peduli. Misalnya gitu kan. Jadi nanti kita ke sana. Itu nanti kita ngumpulin data itu. Dikumpulin sebanyak mungkin, abis itu nanti baru resepsi satu-satu. Jadi Sampah Muda itu sebenarnya adalah platform pengelolaan sampah. Dari anak-anak muda yang peduli dan pengen ngurusin soal sampah. Dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang lebih anak muda gitu. Nah, pada ini nggak saya pakai. Nah, terus mungkin ini juga Pak. Jadi untuk pengetahuan-pengetahuan juga. Jadi kita kan memang ada program untuk penyuluhan di desa-desa Dara Ungaran. Akhir bulan ini tuh ada lagi. Jadi itu sekaligus pelatihan untuk penggunaan komposter. Ikut aja. Nah, Ungaran. Ini kemarin di Ungaran nih. Jadi di sana itu ya Pak, sungainya itu nggak ada air. Ya kan? Iya, nggak ada airnya gitu. Oh, airnya apa? Tidak ada airnya apa? Kering. Nggak, nggak ada airnya apa. Terus yang kedua, sampahnya mungkin sudah ada yang konvensional. Tapi dia tidak tahu kapan yang pengangkutnya itu lewat, kapan itu dia datang. Jadi kita nggak bisa tahu. Nah, di sampah muda, orang-orang yang punya sampah ini dia bisa booking dulu. Booking jadwal. Minta diambil hari apa, jam berapa itu bisa booking. Nah, selain bisa booking, yang kedua, penimbangannya yang digunakan pun kami digital. Jadi lebih transparan, lebih akurat juga. Nah, jadi dari situ ketika dia sudah booking, maka petugas pengangkut atau agen muda, itu nanti akan sedang mengkonfirmasi dan menjemput sesuai dengan jadwal pengangkutannya. Jadi kami menghubungkan antara pemilik sampah, petugas pengangkut, dan juga pabrik pendor ulang. 8,7 terus pulang. Ini kan HVS, yang putih. Jadi harganya itu 1200, nanti ada di sistemnya. Tadi totalnya 41 ya? Jadi uangnya 45,100. Mereka tidak bayar. Justru dari sampah yang mereka buang itu, dengan sedikit usaha untuk memilah ya, itu mereka justru bisa dapat penghasilan dari situ. Karena sampahnya kita beli. Soalnya kemarin harganya itu turun, jadi ini kan di sistemnya 1100. Soalnya harganya itu mengikut, mengikut dari sistemnya kan. kemarin sempat 1200, sekarang harganya itu turun jadi 1100. Di komplek itu pasti disuruh kayak pemulung dilarang masuk, kemudian larang masuk. Karena memang banyak kejadian, ketika mereka ambil, ambil yang lain juga. Nah, di sampah muda, kita beri mereka seragam. Jadi seperti ini, rompi, jadi mereka bisa lebih terpeda juga. Penimbangan pun juga digital. Jadi kalau misalnya punya barang 10 kilo, ketika timbang ya benar-benar 10 kilo. Lebih digital juga. Dan mereka punya pilihan. Ketika mereka sudah menjual sampahnya, mereka dapat uang. Uang hasil penjualan ini bisa diterima secara cash. Mau ditabung juga bisa. Atau digunakan untuk donasi. Ditabung seperti bang sampah gitu? Seperti bang sampah. Kalau paling menguntungkan sebenarnya di plastik itu menguntungkan sebenarnya. Tapi memang itu sih karena harganya naik turunnya itu, jadi memang lebih beresiko. Tapi itu sih high risk, high return. Kalau di kertas memang dia lebih stabil. Jadi keuntungannya ada sebenarnya. Tapi memang dia lebih stabil. Nah, ini kayak gembosan ya. Ada juga yang gak laku tuh kertas yang ada lapisan plastiknya. Karena itu kan kalau nanti dicacah ya gak bisa. Gak bisa kecampur sama ini, sama plastik. Tapi tetap mau beli? Enggak. Kayak gitu, gak mau beli. Nah, bisa pun dibeli. Itu kalau dia plastik sama kertasnya udah dipisah. Nah, biasanya kayak gini. Supaya mau ya memang nanti dicampur sama kertas campur sih. Karena dia kan gak bisa masuk kalau kertasnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya dia ada sedikit-sedikit, ada semacam toleransi. Oh, jadi diselendupkan gitu? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi emang itu sebenarnya bisa asal gak terlalu banyak. Karena kan dia ibadah padahal dinetralin sama yang kertas-kertas lainnya. Kertas-kertas campur sih. Jadi yang kayak gini nih. Kalau di sini orang bilang kertas marga sih. Jadi yang APS warna. Terus yang karton, dus kemasan, kayak gitu. Itu setelahnya kertas marga. Kalau gitu? Nah, biasanya kayak gembos tuh jadi satu sama yang kayak gitu, marga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kendalanya yang paling utama, paling besar itu kesadaran masyarakat. Karena gini, persoalan sampah. Sampah itu menjadi masalah buat orang ketika ya sampah itu ada di depan mereka. Ketika sampah itu menumpuk, ketika sampah itu bau, itu menjadi masalah. Tapi ketika sampah itu sudah dipindahkan ke tempat lain, orang merasa fine-fine saja, selesai. Oleh sebenarnya masalah hanya berpindah. Nah, tetangka terbesar adalah memang mendorong orang untuk sadar. Kita tidak bisa kok untuk menggunakan bahan yang benar-benar tidak menghasilkan sama-sama sekali. Tapi setidaknya kita bisa minimalisir dengan sampah yang kita gunakan tadi bisa berputar lagi menjadi bahan baku. Jadi memang jangankan untuk memilah ya, untuk membuang sampah di tempatnya pun kurang. Namun memang trennya sekarang, orang sudah semakin aware ke sana sih. Sudah semakin aware ke sana untuk mau buang sampah di tempatnya, minimal itu. Dan kedua, juga untuk memilah sampah. Setidaknya kan orang sudah ada kesadaran di sana. Kita kempen juga bahwa sebenarnya memilah sampah itu tidak sesusah, tidak sejorok yang dibayangin. Memilah sampah itu mudah. Dari situ ketika orang sudah aware, kita beri edukasi. Bagaimana sebenarnya mengelola sampah dari tingkat rumah. Bagaimana saya diselesaikan di rumah. Jadi kita juga bantu selesaikan juga ketika orang sudah bersedia memilah, kita bantu collecting untuk dikumpulkan dan disalurkan ke pendorulang. Cuma kita nggak pengen juga sih, orang sadar ketika sudah mentok, ketika sudah dampak buruk ke mereka, mereka merasakan buruknya, lu mulai sadar. Kita pengennya, ya mereka belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, dan kemudian ya mengelola dengan baik sama itu. Lebih cepat, lebih baik. Dan bisa dimulai dari hal kecil, bisa dimulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. 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 Kalau untuk mahasiswa sih ya paling besar ya apa kertas-kertas yang kait tugas-tugas yang udah selesai kayak gitu. Itu sangat mengganggu sekali soalnya bikin kamar itu jadi penuh kayak gitu. Kalau menurutku ya ditukerin lagi sama barang uang kayak gitu maksudnya dijual lagi gitu. Meskipun harganya ya gak sama kayak pas beli kayak gitu ya gak apa sih ditukerin aja daripada jadi sampah yang gak terpakai kayak gitu. Dari jurusan BK. Iya. 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 Ini udah segini tadi kok udah kertasnya apa ya? Iya udah itu aja. Kemennya gak sekalian? Iya besok dikabarin dulu. Mungkin perubung sampah yang ada di Semarna itu mungkin dari pengolahannya Terus dari kesadaran dari masyarakatnya memang masih kurang dalam pengolah sampah ini Jadi mungkin nanti lewat sampah muda Karena memang ini juga memanfaatkan teknologi Mungkin ada inovasi yang bagus Jadi masyarakat akan lebih tertarik untuk peduli dengan lingkungan Dan juga untuk memperhatikan sampah di sekitar mereka Berarti ini kembaliannya 11 ribu ya? Iya Harapannya ya semakin banyak tenaganya kayak gitu Biar sampah-sampah yang nggak terpakai itu bisa dimanfaatin kayak gitu Ditukerin uang apa ditukerin apa kayak gitu Pasalnya adalah jangan lihat sampah itu sebagai sampah Karena sampah itu sebenarnya adalah sebuah sumber daya Sebuah resource yang bisa kita manfaatkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!